Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Pagi hari ini ada bina karakter tentang menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang jujur, terdapat dalam aktivitas itu sangat banyak sekali. Dan mendukung pembenaran-pembenaran Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, saya akan mengenalkan diri. Nama saya rumah tua, saya mengajar di SMK Negeri 8 Surakarta. Nafal pendidikan agama Kristen. Nah, ayat-ayat yang mendukung menjadi orang yang jujur adalah, kita akan baca dalam Masmur 140, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Sesungguhnya orang-orang benar akan memuji nama Tuhan. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Nah, disini kita akan membahas tentang orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur sangat disukai banyak orang. Sangat dicintai banyak orang. Karena orang-orang yang jujur ini agak sangat sulit dicari. Sangat sulit didapatkan. Nah, pembenaran ini kita bisa dapatkan di dalam kitab nikah. 7 ayat. 2 dan 3 Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah yang seorang mencua menangkap yang lain. Dengan jaring, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka memuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan kehendaknya dan hukum mereka diterbalikkan. Nah, itulah di dalam kitab nikah ayat 7. Pasal 7 ayat 2 sampai 3 menjelaskan bahwa orang saleh sudah hilang dari negeri. Dan tiada orang jujur di antara manusia. Mereka semua saling mengincar darah yang seorang yang lain. Karena mereka sudah cekatan untuk berbuat jahat. Karena tuntutan ekonomi, orang mengorbankan dengan nilai kejujuran dalam hidupnya. Begitulah kehidupan zaman sekarang ini. Dan ada pepatan mengatakan orang jujur sulit untuk didapatkan. Nah, arti kejujuran adalah lurus hati. Tidak berbukong. Tidak curang. Di dalam sebuah permainan, haruslah mengikuti aturan yang berlaku. Contohnya bermain bola. Bermain bola itu tidak ada yang curang. Karena harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, sedangkan jujur adalah, ya berarti ya dan tidak adalah tidak. Jadi, seorang yang berkata iya, ya harus iya. Tidak, ya harus tidak. Nah, sedangkan lawan kata jujur adalah dusta. Di dalam kitab Matius 5, ayat 37. Kita buka. Terus. 5, ayat 37. Saya akan bacakan. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Nah, kita tahu firman Tuhan di dalam Matius 5, ayat 37 menjelaskan bahwa. Kita kalau berkata iya, ya harus iya. Dan kalau tidak, ya harus tidak. Karena dari dua kata itu berarti berasal dari yang jahat. Berarti itu adalah dusta. Dusta itu berasal dari iblis. Sebagai orang yang percaya, berkata jujur adalah harga yang menutup. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dusta adalah sifat dari perbuatan iblis. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 8, ayat 44. Di sini dikatakan, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan keinginan bapamu, ialah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dia dalam, dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab, Sebab ia adalah pendusta dan bapak adalah segera pendusta. Jadi, orang-orang yang tidak berkata benar bahwa bapaknya itu adalah iblis. Karena si iblis itu senang dengan kata-kata yang dusta, kata-kata yang tidak benar. Kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari, orang-orang yang melakukan kata-kata dusta, itu hanya untuk membelah dirinya sendiri. Dan itu adalah termasuk menyenangkan hatinya seiklis. Jadi, kalau kita mau menjadi seorang Kristen, kita harus berkata jujur. Apapun itu adanya, karena kita adalah pengikut Kristus. Kita harus berkata yang sebenar-benarnya. Sebagai orang Kristen, kalau kita tetap saja suka berdusta atau berobohong, berarti kita sedang meneladani iblis dan mengikuti jejaknya. Karena dusta adalah kata-kata iblis yang adalah bapak dari segala penrusta. Nah, maka dari situ kita bisa dapat melihat sebagai seorang Kristen memiliki karakter yang jujur dalam keadaan apapun. Dan kita akan mengikuti firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Dan ini bisa menjadi hubungan yang kita dapat lakukan untuk hidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.